Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2024 pekan ke-29 beserta hasil lengkap pertandingan kelas main top score dan top asis sementara Liga 1 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 Pertandingan antara Madura United vs Persita Tanggrang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Madura United Pertandingan antara Arema FC vs Bayangkara FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara Dewa United vs Persikabo berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Borneo FC vs Persibaya Surabaya berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC Pertandingan antara Persik Kediri vs Ranusantara FC berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Persik Kediri Pertandingan antara PSM Makassar vs PSS Leman berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar Pertandingan antara Bali United vs PSS Marang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Bali United Pertandingan antara Persib Bandung vs Persib Jakarta berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung Pertandingan antara Persis Solo vs Baritoputra berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persis Solo Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-29 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs RMFC pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di field.com Dan akan tujukan dengan pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Madura United pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan field.com Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 akan ada pertandingan antara PSS Leman vs Borneo FC pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di field.com Dan akan tujukan dengan pertandingan antara PSS Marang vs Persis Solo pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan field.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Persikabo vs Persib Bandung pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di field.com Dan akan tujukan dengan pertandingan antara Persikabo vs Persib Bandung pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan field.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Bayangkara FC vs Dewa United pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di field.com Dan akan tujukan dengan pertandingan antara Persija Jakarta vs Persikadiri pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan field.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Ranusantara FC vs Bali United pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan field.com Berikut daftar kelas menantara berikut daftar kelas menantara BRN Liga 1 2023-2024 Di PNK pertama ada Borneo FC dengan torehan 66 poin Di PNK kedua ada Persib Bandung dengan torehan 51 poin Di PNK ketiga ada Bali United dengan torehan 48 poin Di PNK keempat ada PSY Semarang dengan torehan 46 poin Di PNK kelima ada Madro United dengan torehan 45 poin Selanjutnya ada Persi Kediri dengan torehan 43 poin Dewa United dengan torehan 38 poin Persi Sulu dengan torehan 38 poin Dan ada PSM Makassar dengan torehan 37 poin Di kelas men berikutnya ada Barito Putra dengan torehan 37 poin Persi Jawa Jakarta dengan torehan 35 poin Persibah Surabaya dengan torehan 35 poin Dan Nusantara FC dengan torehan 33 poin Arema FC dengan torehan 31 poin Dan ada PSS Leman dengan torehan 31 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men ada Persita Tanggrang dengan torehan 28 poin Bayangkara FC dengan torehan 19 poin Dan ada Persi Kabo dengan torehan 17 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara di BRI Liga 1 Indonesia 2024 kali ini Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 19 gol Dan di pingkat kedua ada Alex Martins dari DIY United dengan torehan 16 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 16 asis Dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 10 asis Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!